Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini Berita pertama Usai viral di media sosial Instagram Pemuda yang terlibat cekcok dengan seorang pria diduga akibat uang parkir Pihak kepolisian sebut kedua belah pihak sepaket berdamai Buntut aksi kekerasan dan nyaris baku hantam diduga akibat parkir liar Pemuda yang diduga pelaku parkir liar tersebut dikabarkan sudah diamankan di Polsek Kota Baru Hal tersebut diungkap Kapolsek Kota Baru Kompol Pamenan ketika dikonfirmasi Tribun Jambi.com Pada Rabu 11 Oktober 2023 menuturkan terkait kasus tersebut sudah selesai secara damai Diberitakan sebelumnya sebuah video viral diunggah oleh akun Instagram Memperlihatkan seorang juru parkir liar bersi tegang dengan pengendara motor Pada selasa 10 Oktober 2023 Pasalnya dalam video tersebut terlihat seorang pemuda diduga juru parkir liar Tengah bersi tegang dengan seorang pria diduga terlibat cekcok persoalan parkir Selain itu pada caption juga tertera lokasi kejadian yang diketahui terjadi di kawasan Simpang Rimbo Jambi Berita kedua Polisi mengamankan 4 orang tersangka pelaku pencurian perangkat modul BTS Tower Indosat Di Jalan Arjuna 3 RT12 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Palmerah Kota Jambi Kadit Reskrim Polsek Jambi Selatan Ibtu Yundarenga mengungkapkan Pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Karyawan teknisi Indosat mendapatkan bahwa sinyal di TKP mati Kemudian sekira pukul 12 karyawan meminta rekannya untuk mengecek jaringan perangkat modul BTS Selanjutnya akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian di taksir total 4 juta rupiah Atas kejadian tersebut pelapor melapor kejadian ini ke Polsek Jambi Selatan guna penyelidikan lebih lanjut Yang menjelaskan tim macan Polsek Jambi Selatan mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang berada di kos pelanut Tim langsung datang dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Jambi Selatan untuk proses penyidikan Empat orang tersebut ialah Taufik Kurahman warga Bogor, Andreansyah warga Sumsal, Rian Putra warga Banten, dan Taufik Hidayat warga Jambi Timur Selain itu polisi juga mengamankan satu unit mobil Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B9547SCN Yang digunakan sebagai sarana oleh pelaku dan satu buah flash disk berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian Polisi menyangkakan tindak pidana pencurian pasal 363 KUH Pidana Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi